Halo guys nah gimana kebar kalian mudah-mudahan kalian semua keadaan sehat ya btw kebaikan apa nih yang udah kalian lakukan hari ini untuk orang lain coba komen dong nah yuk kita sama-sama memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi nah film ini berjudul kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh langsung aja yuk aku ceritain alur ceritanya nah sebelum lanjut bantu subscribe abisnya dong terus yang sayang ibunya bukti dekan dengan like lalu komen aku sayang ibu yang udah like aku doain setelah keluarga masa surga Amin yang nggak sayang keluarga dislike aja guys diawali dengan sebuah pemandangan pulau yang indah di suatu tempat planet yang merupakan tempat Sonic berasal Sonic ada seekor landai yang punya kemampuan super yaitu dia dapat berlari dengan cepat bahkan dia dia dapat menghentari seluruh pulau itu dalam waktu berapa detik aja kemudian setelah puas berlarian dia pun pulang ke rumahnya nah Sony di asuh oleh long kau yang si burung hantu karena kemampuannya itu long kau menyuruhnya untuk merahasiakannya tetapi namanya juga masih bocil Sonic tetap menghiraukannya nih nah lalu tiba-tiba mereka diserang oleh suku ekip nas dengan panas burung hantu itu segera melindungi ke Sonic dan membawanya terbang pas asik terbang melarikan diri burung hantu itu terkena panah dan ia pun terjatuh guys nah kemudian burung hantu itu melempas sebuah cincin yang berubah menjadi posa untuk berpindah tempat lalu burung hantu itu memberikannya sekantar cincin portal dan berkesan agar Sonic menggunakannya saat dalam keadaan mendesak Sony pun segera masuk ke dalam portal tersebut tak lama kemudian suku ekip nas berhasil menemukan mereka Sonic pun berusaha kembali dan melambatkan burung hantu itu namun terlambat guys Sonic sudah berpindah ke dimensi lain dan Sonic berpindah ke planet bumi 10 tahun kemudian di sebuah kota kecil Grand Hill terlihat seorang polisi yang bernama Tom nah ia tidak bertugas mengawasi jalanan dengan alat detektor kecepatannya itu Tom menunggu siapa tahu ada yang ngebut dan nggak pakai helm tetapi pekerjaan itu sangat membosankan karena sangat jarang kendaraan yang lewat di sana lalu tiba-tiba suatu melintas dengan cepat nih dan alat detektornya berbunyi Tom melihat cepat itu menunjukkan 300 km per jam nah ternyata itu adalah Sonic yang sedang melambatkan seekor kura-kura yang hampir selindas mobil guys di jalanan Tom yang rake bingungan lalu ia keluar dan menemukan sebuah duri yang panjang dan berwarna biru kemudian Tom pun pergi meninggalkan tempat itu lalu Sonic kembali ke gua kediamannya guys di sini Sonic terlihat sangat tinggal di bumi tepat di Grand Hill ini Sonic juga suka memperhatikan orang-orang di sana terutama Tom yang terkadang bertugas menjadi penyebrang para-para bebek-bebek ini Sonic juga suka ikut menonton TV dari jendela Tom nah tetapi dalam hatinya Sonic merasa kesetiaan nih guys karena ia itu takut menampukkan diri di depan orang-orang malam harinya saat Tom pulang ke rumah ia disambut oleh istrinya Mehdi Mehdi yang memberinya ke pojok surat eh ternyata itu adalah peneritahuan bahwa Tom diterima berkejar di kepolisian San Francisco tentu saja Tom sangat tenang karena ia adalah suatu yang ia inginkan nah setokan harinya Sonic terlihat menginsip anak-anak yang sedang bermain basketball di lapangan nah lalu pada malam harinya Sonic kembali ke lapangan basketball itu dan ia bermain basketball sendirian ia menjadi pelempar pemukul penangkap dan juga wasip sekaligus tetapi kemudian dia menyadari bahwa ia merasa kesepian karena rata kesepannya itu Sonic berlari mentari ke lapangan dengan sekencang-kencangnya hingga menimbulkan gelombang listrik yang sangat kuat dan menyebabkan lampu di seluruh kota itu padam guys sementara itu di Pentagon para pertinggi militer Amerika Serikat mendeteksi adanya gelombang energi yang sangat besar di Grand Hill ini mereka tidak mengetahui dengan pasti apa penyebabnya sehingga mereka mengutas seseorang yang ahli teknologi untuk mengetahui masalah tersebut orang tersebut adalah dokter evo remote Nick ketokan harinya dokter remote Nick ini sudah tiba-tiba di lokasi di master energi itu berasal ia menggunakan banyak drone canggih miliknya untuk memberikan keadaan gitar tak lama kemudian salah satu drone menemukan sebuah jejak sepatu di atas batu lalu dia pun mulai mengenelita sejejak sepatu sebut dan mengarahkan patukan sedara untuk mencari Tonic kemudian Tonic itu yang menyadari bahwa sebenarnya sudah tidak aman lagi maka dari itu ia pun bergegas untuk pindah dari tempat dengan cece portalnya beralih ke rumah Tom yang pada saat itu ia sedang menelpon istrinya tiba-tiba ia melihat gerasi berantakan nih dan ia mengira itu adalah ulah rakun lalu ia mengambil pistol Biosnya dan segera memberikannya aja ternyata Sony yang berada dalam gerasi Tom ia bermaksud menggunakan cece portal untuk pindah ke planet jamut eh tiba-tiba saat Tom masuk ia kaget melihat Sonic nih dan langsung menembak pistol Biosnya yang mengenai kaki Sonic Sony sempat melihat custom yang bertulis San Francisco lalu cece portal itu terlepas dan nggak lama setelah itu terbukalah demensi menuju transatisko Sony yang sepinsan tak sengaja menjatuhkan tampon cincinnya itu dan jatuh ke sebuah gedung San Francisco guys singkat cerita atau membawa Sonic yang sepinsan ke rumahnya dan Tom menyadari Duri yang ditemukan adalah Duri Sonic lalu setelah siluman Tom semakin kaget saat mengetahui Sonic bisa berbicara nah Sony terlihat lemas dia tak mampu berlari karena pengaruh obat Bios yang ditembak oleh si Tom tak lama kemudian datanglah mobil remote Nick ternyata ia bisa sampai ke situ karena melacak jejak kaki Sonic Sony yang melihatnya lalu meminta bantuan Tom untuk berbunyi kemudian ke luar menyapa robot Nick itu guys yang bermaksud memberi sakit dalam rumah Tom namun Tom melarangnya nih robot Nick pun melalui perhatian Tom sementara ia mengeluarkan drone-nya untuk masuk ke dalam rumah Tom Sonic terlihat ketemunya di loteng itu terlihat ketakutan saat drone remote Nick melacaknya Hai yang berguling dapat jatuh di dapur eh mendengar hal itu robot Nick yang suriga segera masuk ke dalam ternyata robot Nick hanya melihat ekorak pun di dapur Tom lalu tak menghendak keluar saya buat di melihat onyik Sony lalu ia kurasa mengancam Tom dan akan menembaknya jika tidak memberitahu dimana Sonic akhirnya konepuk keluar dari kolom meja yang membuat robot Nick kaget melihat ujik Sonic tom langsung memukul robot Nick dan mereka pun berhasil kabur go di perjalanan Sony meminta bantuan Tom nih untuk menemukan cincinnya yang terjatuh di San Francisco Sonic menganggap semua ini adalah kesalahan Tom yang telah menembak dan membuatnya pingsan Tom yang merasa bersalah akhirnya bersedia membantu Sonic menuju ke San Francisco untuk menemukan kantor cincin miliknya malam harinya Tom berhenti untuk beristirahat di sebuah bar di sana Tom meminta Sonic untuk menuliskan daftar keinginannya yang belum jauh penuhi lalu tuh membantu Sonic mewujudkan daftar keinginannya itu setelah kuat bersenang-senang mereka dihampiri oleh tiga orangnya ingin mengucar mereka dan terjadilah seributan bar itu dengan kecepatan super yang dimiliknya Sonic melihat seolah-olah semuanya tuh bergerak lambat dan waktu seakan berhenti berputar Sonic mengerjain mereka semua yang ada di dalam bar itu setelah itu mereka pun kabur dari tempat itu guys nah tingkat cerita mereka beristirahat di sebuah penginapan Sonic merasa sedih nih karena sebentar lagi ia akan meninggalkan bumi tak lama kemudian saat Sonic tertidur Tom melihat satu daftar keinginan Sonic yang belum terpenuhi yaitu Sonic ingin mempunyai teman nah keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju San Francisco sementara mereka berbincang nih eh ternyata mereka dibuntutin dan diserang oleh mobil Robotnik lalu dengan kekuatannya Sonic berhasil melumpuhkan mobil Robotnik itu eh tadi ternyata muncul mobil cadangannya lebih kecil lagi dan mengejar mereka lagi nih Tom berhasil menghancurkannya eh namun lagi-lagi muncul benda lainnya dengar satu roda nah kali ini Tom yang berhasil menyikirkan Robotnik itu tetapi muncul lagi benda kecil yang terbang nih guys dan memotong bagian atas mobil Tom lalu benda itu menempel di tangan Sonic dan akan meledak dengan sisa playa mereka berhasil melepaskan benda itu naaf Sonic terkenal ledakan dan ia pun lagi singpan nah singkat ceritanya Tom sampai di San Francisco dan ia langsung menemui isinya Medi yang berada di rumah adiknya lalu Tom memperkenalkan Sonic kepada Medi lalu Jojo anak adiknya memberikan sepatu baru untuk Sonic Sonic pun merasa senang nih karena ia tak pernah mendapatkan adil dari siapapun sebelumnya lalu mereka berangkat ke sebuah gedung dimana kantong cincin Sonic terjatuh dan tak lama kemudian Sonic berhasil mendapatkan kantong cincinnya kembali nih ia berasa sedih karena harus berpisah dengan Tom dan juga meninggalkan planet bumi tiba-tiba planet robotnik dan dronenya berhasil menemukan mereka sesaat sebelum drone menembak mereka eh Sonic mendorong Tom dan Medi hingga terjatuh dari atas gedung lalu dengan kecepatan supernya Sonic melumpuhkan semua drone robotnik tetapi tetap dengan pesawat robotnik yang mampu mengimbangi kecepatan Sonic ternyata robotnik berhasil mengambil kekuatan kecepatan Sonic yang berasal dari duri yang didapatkan dirumah Tom Sonic pun berusaha sekuat tenaga yang menyelamatkan Tom dan Medi ia melempar cincin portal yang membuat Tom dan Medi ini bertindah kembali ke Grand Hill nah sementara itu di San Francisco terjadi kejar-kejaran dengan kecepatan tinggi antar Sonic dan robotnik channelnya untuk berpindah-pindah ke berbagai negara namun robotnya adalah Robotnik masih mampu mengejarnya Nah asal akan bertindak kembali ke Grand Hill Eh Tony tertembak dan ia pun pingsan guys Tom yang melihat berusaha menghentikan Robotnik Nah namun ia juga terjadi Lalu warga Grand Hill yang marah menyerang pesawat Robotnik Mereka menganggap Tom adalah pelawan yang sering membantu mereka di kota itu Dan Sony juga sudah dianggap sebagai warga Grand Hill Selama kemudian Sony tuluman dan dari tubuhnya memancat kelihatan cahaya bahwa warna biru Nah Sony berhasil mengembalikan kembali kekuatan yang ada di duri miliknya dari pesawat Robotnik Kemudian ia menyerang pesawat Robotnik bertubu Nah dan setelah itu Tom melemparkan cincin portal ke arah belakang pesawat Robotnik Lalu Sony bersiap-siap mengarahkan seluruh setelah laganya dan berlari sepencang menabrak pesawat Robotnik Hingga akhirnya masuk ke dalam mesin cincin portal Sonic merimu Robotnik ke planet jamur tempat yang sebelum akan Sonic sujuin Kejadian ini membuat Tom mengurangkan niatnya ke San Francisco dan ia akan tetap tinggal di Grand Hill Setelah hari kemudian membuatkan rumah baru untuk Sonic dibalik atap rumah belakangnya Sonic kini bahagia tinggal bersama Tom dan Mary Sementara itu di planet jamur Robotnik Kelihat masih hidup dan mengunduhkan kepalanya Dia menyiapkan rencana untuk kembali ke sini Di ending scene, kelihatan sebuah cincin teleportasi Dan dari dalamnya muncul seekor rumba kuning yang imut dia adalah Miles Nah dia menjadi Sonic dengan gadgetnya Apa tujuan Miles menjadi Sonic? Hal ini akan terjawab di film berikutnya Nah makanya buat kalian yang suka dengan channel ini Silahkan klik like, komen, share, dan subscribe Serta aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update alur cerita film selanjutnya Jika kalian ingin request film apa yang akan dibuat alur ceritanya Silahkan tulis di kolom komentar ya Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini Dan sampai jumpa di video-video berikutnya See you guys